Selamat sore rekan-rekan, selamat datang di kelas Teologi Mural. Kita selalu mulai on time ya, kita tidak akan menunggu kalian semua masuk ke ruang ini. Kita akan mulai jam 4 tepat sore hari ini, kita akan berbicara salah satu tema yang seringkali menjadi fokus ketika kita bicara tentang ajaran sosial gereja, yaitu kemiskinan. Tentu ada beberapa tema yang masuk dalam cakupan ajaran sosial gereja, dari soal perburuhan, lalu sekarang ini juga masuk ke robotisasi ketika tenaga manusia digantikan oleh tenaga robot atau komputerisasi. Kita juga bicara tentang isu lingkungan, dan ada masih banyak tema lain. Kita mau mengambil tema yang paling klasik, sekaligus menjadi tema yang paling kontemporer, yaitu soal orang miskin dan kemiskinan. Mari kita mulai pemanasan dulu. Kita mulai dari Kristina Widowati. Halo Rangu, selamat sore. Suster, miskin atau tidak miskin? Kita mulai dengan pertanyaan yang gampang-gampang susah. Kalau miskin karena apa? Kalau tidak miskin karena apa, suster? Pertanyaannya refleksi banget, Rangu. Nanti kita juga akan tanya ya, apakah gereja kita sudah menjadi gereja yang miskin? Gereja bagi kaum miskin? Nah, kita mulai dulu aja ya. Kalau suster melihat hidup suster, itu saya tahu suster mengikrarkan kalau kemiskinan, tetapi tidak berarti ya bahwa hidup kita lalu otomatis miskin. Apalagi kalian sebagai mahasiswa ya, tentu kalian punya kemewahan tersendiri dibandingkan dengan mungkin teman-teman di tarikat yang tidak sekolah ya, atau mereka sedang berkarya, terutama di tempat-tempat yang barangkali lebih kurang privilege ya. Kalau suster melihat diri suster, suster itu miskin tidak sih? Terima kasih, Romo. Kalau menurut saya dari fisik, kalau miskin sih ya enggak miskin sih, Romo. Oke. Mengapa enggak miskin, suster? Karena setiap harinya itu kebuduhan selalu ada, lalu juga alat-alat misalnya untuk studi itu selalu dicukupi. Kayak gitu, Romo. Jadi kalau dibilang miskin, ya tidak miskin, Romo. Tapi memang cara penghayatannya beda, Romo. Oke. Karena mengatakan tadi, kami mengingatkan tiga kaul, yaitu salah satunya adalah kaul pemiskinan. Bagaimana di situ kita belajar meskipun kita memiliki, tetapi belajar untuk mengendalikan kayak gitu, Romo. Jadi belajar untuk ugahari, Romo. Meskipun memiliki, tetapi sikap terhadap milik, itu ugahari, bahkan lepas bebas. Nah, kemarin kan, suster, minggu panggilan, toh. Mumpung ini masih dalam rangka minggu panggilan, ya. Maka para suster masih pakai habit semuanya, ya. Kecuali saya, ya. Oke, suster. Dan seringkali, tidak hanya gereja, ya. Tetapi tarikan hidup bakti seperti suster, Romo, Bruder. Itu seringkali dikritik oleh umat, ya. Kalian yang mengikrarkan kemiskinan, tapi kami yang menghidupi kemiskinan. Nah, mungkin pertanyaan itu juga muncul, loh, dalam minggu panggilan kemarin. Biasanya kalau suster dikasih pertanyaan seperti itu, jawabnya gimana ya, suster? Apakah suster baper kalau ditanya soal seperti itu? Gimana, Romo? Bagaimana suster mendengar pertanyaan seperti itu? Kan kita tidak boleh ya, kita mengabihkan begitu saja pertanyaan itu, tapi kita mencoba menangkap sebenarnya concern umat atau gereja secara keseluruhan terhadap cara hidup kita. apakah suster masih bisa bersaksi bahwa kalian itu menghidupi kalau kemiskinan? Pertanyaannya ini baik, Romo, tapi saya akan mencoba menjawab, Romo. Kalau misalnya suster tidak yakin, boleh lempar ke suster lain. Tidak apa-apa, suster. Suster Kalisa lah, Romo, biar ikut bicara, Romo. Oke, suster Kalisa. Yuk, suster. Ini sekalian promosi minggu panggilan, suster. Masih up to date ya, baru kemarin. Jadi teman-teman kalian yang ada di ruang sup ini, kita jadikan objek promosi panggilan kita ya. Silahkan suster. Baik, terima kasih, Romo. Kalau saya tiba-tiba ditanya seperti itu ketika kasih panggilan oleh salah satu peserta mungkin ya, Romo. Saya akan menjelaskan bahwa memang kami biarawan-biarawan itu, kalau dikatakan miskin ya, tidak karena kongregasi telah menyiapkan segala sesuatunya dari, mungkin dari semuanya, Romo. Seperti makanan sudah tercukupi, fasilitas, bahkan juga hal pribadi seperti itu. Jadi, kami masing-masing, meskipun juga ada kaul kemiskinan, tapi kami masing-masing juga bagaimana cara menghayatinya, meskipun itu sudah ada, tapi kan kembali lagi sama pribadinya ya, Romo. Kadang-kadang ya, ada pribadi yang emang seperti itu, tapi untuk mengendalikan keinginan-keinginan, tapi bagi saya sendiri, sikap untuk lepas bebas, dan juga sadar bahwa saya juga tidak memiliki, bahwa itu juga memiliki, punya kongregasi, maka saya juga menanamkan dalam diri saya ya, bagaimana saya menghayati sikap kemiskinan dalam penghayatannya, setiap harinya begitu, Romo. Oke, apakah suster punya latihan-latihan ya, agar kita itu selalu bisa terkoneksi dengan orang miskin? Karena kan kehidupan kita ya, sampai titik tertentu, kadang-kadang kita punya jarak ya, dengan orang miskin, meskipun kita mengikrarkan kalau kemiskinan, toh yang ada di atas meja makan kita, seringkali bukan makanan yang disantap sehari-hari oleh orang miskin, sekurang-kurangnya kelas menengah lah ya, atau keluarga sederhanalah sekurang-kurangnya. Lalu gimana, agar kita senantiasa terkoneksi dengan orang miskin, ada latihannya nggak sih suster, kalau di tarikatnya suster? Pasti ada, Romo. Salah satunya, Romo, tapi bukan pamet. Ya, nggak apa-apa. Pamet juga nggak apa-apa ini. Kami itu kalau misalnya hari raya, entah itu Natal, Pasca, bahkan juga kalau Lebaran begitu, Romo, di depan biara kami itu kan ada bapak-bapak beca gitu, Romo. Jadi biasanya kami komunitas itu memberikan sedikit, misalnya kan kami yang di Jumat, itu ada puasa, Romo. Malamnya itu puasa, yaitu menjadi salah satu bahwa kami juga ikut berbila rasa kepada mereka yang berkekurangan, maka itu seperti menabung begitu, Romo. Jadi apa yang sudah kami puasakan itu ditabung, maka nanti waktu hari raya atau hari raya khusus begitu, kami menyebangkan sedikit sembako kepada bapak-bapak beca atau yang depan-depan rumah kami itu ada bapak parkir yang mungkin membutuhkan bantuan begitu, Romo. Oke, jadi di tarikatnya suster ada praktik berpuasa, guys. Di rumah saya kelihatannya nggak ada ya. Mungkin itu yang membuat perut kami lebih buncit daripada perutnya para suster ya, lebih langsung-langsung. Dan tentang ini, salah satu proklamator kita, Insinyur Soekarno pernah membuat perbandingan yang sangat menarik ya. Ketika dia hidup di ND, dan dia hidup dalam kekurangan sebagai seorang tahanan, dia suatu kali melihat tikus gereja ya, dan tikusnya itu gendut-gendut ya. Dan Soekarno bilang, tikus gereja aja lebih gendut daripada perut saya. Nah, itu berarti di gereja ada banyak makanan ya, sehingga tikus pun sampai overweight ya di gereja ya. Oke, terima kasih suster Christina dan suster Kalista sudah promosi panggilan tentang hidup miskin di dunia yang berkelimpahan. Nah, sekarang suster Kalista boleh milih salah satu teman awam. Nah, kita sekarang tanya-tanya dulu ya, apakah teman-teman awam yang ada di sini juga mengalami kemiskinan? Bagaimana mereka memahami kemiskinan? Siapa orang miskin di mata mereka? Silahkan, suster Kalista, dipilih saja. Mungkin PBI aja ya, biar tambah rame diskusi kita. Baik, terima kasih Romo, saya memilih Arta Putra BBI untuk berseri. Terima kasih. Oke, Mas Arta Putra? Ya, ada, Romo. Menyalakan kamera, Mas. Oke. Oke. Boleh diulang pertanyaannya, Mo? Soalnya ini tadi baru di luar agak nggak kedengeran. Oke, pertanyaannya adalah ini, Arta Putra. Kamu miskin atau tidak sih, Arta? Kalau dari sudut pandangan saya, menurut saya, saya masih, dapat dikatakan masih miskin. Tapi ada tanda kutip, memang dari saya sendiri saya masih miskin iman. Jadi gini waktu, ya, kayak misalnya, misalnya, kayak mau ke gereja, masih males-malesan gitu loh. Masih kayak, oh mau pantang juga, kayak masih pantang tuh, kayak masih ragu-ragu, kayak, ah males, ah ngapain pantang, kayak gitu loh. Kan berarti kan saya masih miskin iman, seperti itu. Kalau miskin moral? Moral aman semua nggak miskin. Oke, syukurlah kamu. Tidak mengaku kamu juga miskin moral, ya. Kalau ini, Arta, kalau kamu melihat, ya, mungkin orang tua kamu, atau sekitar kamu, kamu merasa, apa ya, keluarga tempat kamu sekarang ini hidup, ya. Kamu memandang diri sebagai orang miskin, atau lingkungan sekitar kamu, sebenarnya siapa sih orang miskin, menurut Arta? Agak berat ini pertanyaannya. Iya, agak berat. Menurut saya itu, kalau orang miskinku, tergantung konteksnya, misalnya, di dalam, kayak, agama gitu, misalnya miskin, kita misalnya miskin, kayak tadi iman, tapi ekonomi layak miskin, nggak punya uang, jadi, banyak sih, kriteria yang mau dinyatakan miskin itu, tergantung kita, sudut pandangnya mana, begitu. Oke, kalau Indonesia ini, kita berarti menjadi, orang miskin, dan orang tidak miskin, ya. Arta, mau menempatkan diri sebagai orang miskin, atau tidak miskin, secara ekonomi? Secara ekonomi, puji Tuhan, ya, rata-rata lah, mau, mesti diri lagi. Oke, rata-rata. Iya. Pertanyaan terakhir, Arta. Iya, mo. PBI mahal nggak sih? Mahal, Romo. Kalau, boleh jujur ya, PBI itu, mahal, mo. Mahalnya, gengsinya, atau memang proginya mahal? Semuanya, Romo. Kalau dari saya, nggak, gengsinya cuma tetap proginya mahal. Oke. Makasih, nggak boleh bicara keras-keras ya, kalau SJ miskin, ya. Iya. Karena menurut Arta, salat adar, ma, prodi PBI itu mahal. Oke, Arta, kamu boleh pilih teman kamu dari PBI? Satu. Satu. Oke, saya mau pilih, Ferlita Evelin mau. Oke, Ferlita Evelin. Silahkan. Evelin. Kelihatannya tidak ada itu, Arta. Kamu pilih yang lain. Oh, Afe aja mau Afe. Afe, Mbak Afe. Mbak Afe. Halo. Halo, rumah mahal siswa. Oke. Iya. Kuliah di PBI mahal nggak sih, Mbak? Mahalmu. No. Yang membuat mahal apa sih? Perasaan saya PBI murah-murah aja. Gak tahu. Kayaknya SKS-nya sih. Agak mahal. Kalau orang tua kamu merasa nggak sih kuliahmu itu mahal? Tidak tahu ya, Mbak Afe. Kayaknya... Iya sih. Kayaknya. Ya, kalau bisa nggak lebih dari 8 semester gitu ya orang tua. Ya, amin, Mbak. Tapi orang tua selalu bilang gitu, ya penting jangan sampai lebih gitu. Berarti mahal ya, Mbak. Berarti mahal kayaknya. Kode. Kode. Kalau kamu membayangkan orang miskin, siapa sih yang kamu bayangkan orang miskin itu? Kalau misalnya kayak kamu yang merasa kuliah disadar itu mahal, terus kamu melihat diri kamu, saya tuh masuk golongan orang miskin nggak ya? Masa kuliah semurah itu SKS-nya kok mahal ya? Ya apa ya, Mbak. Mungkin bagi saya yang miskin masuk ke apa ya, kan kayak Arta Romo. Miskinnya ada kategori, tapi kalau saya mungkin miskin yang bagi saya tuh kategori ekonominya Romo. Jadi kayak yang apa ya. Karena saya hidupnya berdasarkan ayat ini Mo, Tuhan tuh sudah menciptakan makan kita. Jadi andaikan kita juga udah makan, kita udah lebih dari cukup gitu. Jadi menurut saya yang masih mengais, apa ya, bukan mengais sih Romo, tapi kayak yang bekerja keras sampai yang kayak gimana gitu Romo, itu tuh menurut saya miskin. Yang mau makan aja masih mikir. Kalau kita kan makan, yaudah ada uang nih gitu. Jadi tuh sebenarnya udah lebih dari cukup kalau kita bisa makan. Tapi kalau yang makan aja masih mikir Romo, itu bagi saya miskin. Ya gitu sih Romo. Iya, oke. Saya juga sering mikir ya Mbak Afe ya, apalagi kalau ngajak mahasiswa makan gitu ya, lalu lihat steak setengah kilo, kok 700 kubu ya? Dari mana uangnya? Iya sih Romo, iya kadang juga gitu sih Romo. Saya juga lihat teman-teman, kok bisa ya? Mbakin sih Romo. Oke, terima kasih Mbak Afe. Oke, Romo. Saya pilih teman kamu dari BK. Nah, kita sekarang mau lihat-lihat dulu teman-teman. Kita sengaja ya, karena ini masih dalam suasana Minggu Panggilan. Minggu Panggilan. Dan tadi seperti yang Afe sampaikan ya, bahkan untuk mencukupi kebutuhan yang paling pokok pun, seringkali kelompok ini masih sangat rentan. Dan mungkin selama masa pandemi, teman-teman merasakan ya, kelompok-kelompok yang secara ekonomi, itu rentan sekali goncang, ketika ada ketidakstabilan ekonomi ya, termasuk masa selama masa pandemi ini. Oke, silahkan Mbak Afe pilih salah satu temanmu dari BK. Ini kebetulan Romo karena banyak yang enggak bikin itunya, apa, keterangan. Kira-kira yang bukan PBI. Ivan, bagus Ivan. Oke, bagus Ivan. Saya PBI juga. Oh, PBI. Oh ya, maaf ya. Maaf-maaf, belum ganti itu. Oh, belum ganti tadi ya. Suster Tekla CB, kayaknya suster juga. Suster Tekla CB? Iya, CB. Iya. Suster? Wah, jangan-jangan. Ya, suster. Suster sore. Sudah lihat lukisannya ini, suster? Iya, Rambu. Oke. Suster, apa sih yang menarik dari lukisan ini, suster? Kita tahu ya, ini adalah, kita sebut saja, Last Supper, atau perjemuan terakhir. Ini digambar oleh seorang seniman dari Filipina, kalau enggak salah ya. Kira-kira apa sih yang menarik, suster? Dibandingkan dengan lukisan Last Supper yang klasik, suster Tekla. Kesus makan bersama anak-anak yang miskin. Oke. Gambar kayak gini. Wah, ini kok gambar ini? Di tempat kumuh, ada ban bekas, drum bekas. Ini kayak gambaran Filipina ya. Yang pernah saya dengar. Enggak pernah, cuman saya pernah dengar ada suster yang kerasulan di gundukan sampah gitu loh. Ya, ada satu wilayah yang biasanya menjadi tempat kita untuk immersion di antara komunitas. Bahkan ada romo ya, yang kadang-kadang mati gaya ya, ketika tinggal bersama keluarga-keluarga miskin. Kadang-kadang romonya ditempatkan dengan anak-anak keluarga yang perempuan ya. Dan anak beberapa tuh gede-gede, kadang-kadang anak-anak yang gede-gede itu, ganti baju di situ, tidur bersebelahan dengan romonya ya. Karena memang tidak ada tempat lagi. Oke, Sustertek lah kalau lihat gambar seperti ini. Cocok nggak sih, Yesus? Yesus kok digambar kayak gini ya? Cocok dong. Yesus kan turun. Ya idealnya yang saya tahu ya. Bahwa Yesus itu menempuh jalan turun. Jadi sangat baik gambarnya. Oke, jadi Yesus tidak hanya lahir miskin, tetapi dia punya opsi ya terhadap mereka yang miskin ya. Ya, Romo. Mungkin pertanyaan ini agak susah sih, Sustansi B jawab ya. Sustansi B itu miskin nggak sih? Dengan punya rumah sakit, punya perguruan tinggi, punya sekolah banyak, punya asrama ya. Di Jogja ini kelihatan mentareng sekali. Sustansi B itu miskin nggak sih? Miskin, semangat. Semangat kemiskinan itu ada, Romo. Ketika Romo dan teman-teman melihat ada rumah sakit, ada sekolah, ada apalagi nih asrama, yang dilihat orang di luar kami bahwa itu megah kayak gitu. Tetapi bahwa di dalam situ banyak karyawan, banyak anaknya karyawan, keluarganya karyawan yang hidup dari yang kelihatannya megah itu. Jadi ya fasilitas yang memang dibuat sebaik mungkin kembali lagi kayak gitu untuk memaksimalkan lalu. Ternyata di belakang itu juga banyak yang bersama kami kayak gitu. Untuk juga cari makan, Romo. Oke ya, jadi banyak hidup yang... Ya, banyak hidup. Yang harus dipanggul oleh para Sustansi B ya. Termasuk yang mengayuh sepeda ya ke kampus. Oke, teman-teman. Salah satu gambaran tentang orang miskin. Mungkin kalian ingat ya. Salah satu Korea's Got Talent. Seorang Huda. Mungkin kalian bisa pergi kenceng. Ya, yang harus dipakai. Jadi yang hanya karena? Anda tidak seperti ini. Bukan untuk memperkuatkan itu. Saya berikan seperti bahwa semuanya. Memperkuatkan yang teranggah. Saya pernah bertanya kepada teman-teman. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Seperti yang bisa menurut saya, saya melihat orang yang terjadi pada kesempatan jatuh. Saya meminta orang yang menjagihkan jatuh, dan mereka yang mengerti saya. Kami menyamakan keputusan. Jadi, saya ingin menarik untuk menarik. Saya ingin menarik, saya ingin menarik untuk menarik untuk menarik. Saya ingin menarik untuk menarik. trying to get a call, beth saya, sebenarnya... dan saya dulu akan beri pengundang yang kamu bANT. Anda lalu di balik, tapi saya sudah membelah ca atg Wow! dan saya kemudian saya sedang memberi saya dan this video. Saya sedang orang lain yang saya katakan, saya kamu berpikiran adakah saya ingin Anda? Sebenarnya saya membantu saya sedang sedang serah ya. Saya pergi kembali tentang alih ini, sopan untuk membunuh saya, saya juga bilang di sebelah saya, saya tidak membutuhkan saya. Untuk saya, sekarang saya akan mengenai goreng dan saya tidak menarik. Jadi, saya akan menarik saya untuk makan, saya akan menarik yang menarik. Saya akan menarik melalui yang menarik. Saya juga akan menariknya saya akan menarik melalui kembali. Tidaknya, dia kata-kan saya masih masih 14 tahun. Saya akan menarik dari dia untuk menarik. seperti yang bagi sepulung. Jangan lupa banyak orang saat ini, orang yang bosan, orang yang milik dibti, atau orang perhaps, mengetahui sesuai apa yang akan kasih. Karena itu saya ingin tahu saya yang membenakan요. Jadi, tahu saya ingin berani tersebut, juga pandemui orang yang sirupong. Jadi, kita sekarang berbicara njengoksi-luang, kita masih melihat, jadi keadaan saya kembali kebicara untuk menghabisi kebicaraan. Dan pergi kebicara yang tersebut kebicaraan ini. Dan kemudian kita berbicara 6 di 18. Kepada mulai 6 di 18. karena saya sudah memperolehkan alat selanjutnya mengalami meal yang pertama, jika juga berpartian naik bumbuk, seisoitapnya, atau bagiga secara di luarxap, atau bahagiannya yang lebih banyak. Jadi, saya sudah pernah memperolehkan hal seperti ini. Saya sudah pernah melihat hal ini, karena saya melihat hal itu, jadi saya menganja keasaran dan halnya saya tersebut. Saya ingin menanggirkan video ini. Jadi, saya untuk mengetahukan idangnya. Terima kasih telah menonton! Assalamuali setelah tak menyerang�kan Корetika, tetapi, kebanyakan tentang nonton Petrusnya. dan ada menerima kasih. jadi, saya menemui banyak orang, dan mempunyai banyak orang, sisanya, karena, saya mengenakan banyak orang, dengan nyentikan, dan mempunyai banyak orang, dan itu adalahraga mempunyai kebanyakan, ikutunaan mempunyai keberanian, ok, kita sudah dapat gambaran sedikit, tentang siapa orang miskin? Nah, sekarang kita minta Mbak Suster Tekla untuk mencari teman kamu dari BBI Suster Tekla. Silahkan cari satu teman kamu. Siapa ya, Romo? Oke, saya ngomong-ngomong. Jeng-jeng-jeng. Marcela Adinda boleh. Oke, Marcela Adinda. Halo, Romo. Halo, Mbak Marcela. Jadi orang miskin itu ada nggak sih Mbak sebenarnya? Aduh. Tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Silahkan diterangkan. Orang miskin itu ada tergantung konteksnya. Silahkan Mbak Marcela. Kan dalam hidup itu kita nggak selalu tentang material. Jadi ada yang namanya moral, ada yang namanya ahlak, terus ya semacam itulah. Nah, bagi saya miskin itu nggak hanya secara ekonomi. Mungkin mereka secara ekonomi berkekurangan. Nah, tapi dalam hal untuk memberi, dalam hal moral, itu mereka memiliki kekayaan dalam hal itu. Jadi miskin itu tergantung konteksnya. Dan tergantung gimana orang itu menganggap mereka itu miskin atau nggak. Karena menurut saya, sekekurangan-kekurangannya saya, saya nggak pernah menganggap bahwa saya miskin. Oke, sekarang pertanyaannya saya ubah dikit. Mbak Marcela di Indonesia ya. Sekarang ini orang lagi keedanan dengan istilah Crazy Rich ya. Crazy Rich Geroboken, Crazy Rich Jogja, Crazy Rich Solo, Crazy Rich Pondok Indah, dan macam-macam. Kamu semen nggak sih di tempat kita hari-hari ini ya? Orang keedanan dengan istilah Crazy Rich ya? Nggak tahu ya, remos, senang atau nggak bisa menikapinya. Soalnya nggak pernah ngikutin yang kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Marcela, kan tidak sedikit ya. Orang-orang yang Crazy Rich ini ngonten, tapi berakhir dengan memberi uang pada orang miskin. Kalau Mbak Marcela senang nggak sih dengan cara-cara orang ya? Pokoknya dikerjain dulu, diprank ya. Lalu setelah itu baru dikasih uang pada akhir. Kamu senang nggak sih dengan cara orang ya? Gimana ya? Kalau dalam bahasa Inggris mungkin apa ya? Istilahnya apa ya? Make use of them ya? Atau saya nggak tahu. Apakah? Take advantage of them? Kurang begitu suka sih. Meskipun niatnya baik memberi, terus nanti orang bisa lihat kayak ikut mencontoh memberi, tapi kan itu sama aja nanti untuk kepentingan AdSense-nya dia gitu. Kan kalau di Youtube-Youtube gitu kan ada iklan, nanti dia dapat uang dari iklan itu. Kayak gitu sih, aku kurang suka. Oke. Jadi sebenarnya tetap ada kepentingan benefit-nya ya? Untuk orang yang membuat konten ya, Mbak Marcela ya? Iya, Rung. Oke, dalam hari tentu. Dan ini nanti menjadi catatan ya, teman-teman. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu pada orang, apakah kita mengobjekkan orang itu? Karena, sorry ya, perintah saya ngirim ke sesuatu tag layer. Dan itu nanti, lalu ada yang hilang, yaitu solidaritas. Solidaritas berasal dari kata solidus adalah sahabat. Jadi kalau kita mengambil benefit dari orang lain, persahabatan itu sendiri lalu menjadi lemah dan bahkan hilang. Nah, dalam konteks itu, teman-teman, setelah kita tadi mendengarkan salah satu kisah dari pemenang kedua dari Korea's Good Talent, kita akan mencoba melihat ya, ketika dia kemudian lebih dikenal publik, dan kemudian dia menulis lagu, lalu seperti apa sih yang dia ingin tuliskan ya? Dan menariknya bahwa dia lahir, sampai usia tertentu dia tidak punya nama. Tidak memiliki nama berarti tanpa identitas. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, itu sih kombinasi antara lirik lagunya sama videonya itu bersangkut paut. Jadi, walaupun kita hidup berkekurangan, enggak bisa jadi alasan untuk sedih, enggak bisa jadi alasan untuk karena kita kekurangan, kita enggak usah ngapa-ngapain deh, kayak gitu. Itu yang sebenarnya enggak boleh itu. Udah tahu kurang, jangan tinggal dikurang itu lagi. Tapi kalau udah tahu kurang, bagaimana kita bisa berkembang dan bisa hidup untuk menjadi yang lebih baik, kayak gitu sih, Romo. Oke, saya tadi denger-dengerin cari kata bawangnya atau berambangnya, enggak ada ya. Tapi kalau saya ikut ada bawangnya dan ada berambangnya ya, guys. Iya, Romo. Oke, kata kuncinya adalah living in the moment. The moment, iya, Romo. Dan tadi kayaknya lagi masak simrang, yun, ya. Iya. Kecilnya enak sekali, ya. Jadi lapar ya, Romo. Pas makan malam nih, Romo. Pas makan-makan, ya. Oke, living in the moment. Oke, terima kasih, Afi. Baik, Romo. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, realitas kemiskinan ini bukan sekedar sesuatu yang bagian kecil dari hidup kita sebagai orang Asia dan bahkan sebagai orang Indonesia. Bahkan beberapa itu mengatakan salah satu realitas Asia yang paling primer adalah satu tentu pluralitas agama, yang kedua pluralitas budaya, dan justru yang seringkali disebut pertama adalah kemiskinan. Bahwa hidup beragama, hidup bermoral dalam konteks Asia, kalau tidak menyinggung isu kemiskinan, itu berarti kita kehilangan tempat berpijak untuk berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah, berbicara tentang moralitas. Dan tadi sudah dikatakan di dalam kisah pemenang kedua dari Korea School Talent, bahwa pengalaman kemiskinan yang sedemikian ekstrim itu hampir membuatnya kehilangan harapan. Dia bahkan mengatakan secara jujur, ada beberapa kali momen di mana dia rasanya ingin mati saja, mengakhiri hidup saja, tetapi pada saat yang demikian dia merasakan bahwa ada orang-orang yang memberikan perhatian pada dia dan itu yang memberikan kekuatan kepada dia. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci, kita juga menemukan bahwa tadi sudah disebut pada awal kuliah ini, Allah umat Kristiani, Allah agama-agama juga dan kepercayaan, itu adalah Allah yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh penderitaan umatnya. Dan kita menemukan dalam semua agama dan kepercayaan perhatian pada mereka yang miskin. Dan bahkan dia mengutus orang-orang untuk membebaskan mereka dari kemiskinan mereka, termasuk kita. Kita juga diundang pada zaman ini, realitas kemiskinan itu ada di sekitar kita dan realitasnya masif. Tentu salah satu yang direfleksikan terutama oleh bangsa Israel ketika mereka dalam perbudakan di tanah Mesir adalah seruan untuk memohon pembebasan. Dan ini sudah diangkat ya dalam banyak kesempatan. Salah satunya kalau kalian pernah menonton Prince of Egypt ya, baik film atau musikalnya, dan disitu kalian akan menemukan lagu When You Believe. This is When You Believe. It's of course a song from the film. And during the song, the Hebrew tribes are celebrating their freedom and their deliverance aspa So, ini adalah lagu seruan yang berulang-ulang ketika Bani Israel ada dalam perbudakan di Mesir. Apakah alam mereka? Apakah kita kehilangan keyakinan? Dan merasa seruan kita tidak sampai kepadanya. Terima kasih telah menonton! 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 anak-anak yang kurang beruntung bisa didanai melalui kolektur tersebut untuk bisa sekolah. Dari kolektur tersebut. Terkumpul nggak sih, Mbak Matilda? Terkumpul? Biaya? Terkumpul. Iya, Romo. Oke, Mbak Matilda. Ini pertanyaannya pendek, tapi mungkin jawabannya yang panjang. Gerija Banteng. Gereja kaum miskin atau belum? Gereja kaum miskin, Romo. Oke. Mengapa kamu bisa mengaku-ngaku seperti itu? Karena umatnya itu sudah umat di Gereja Banteng sudah sadar akan lingkungan sekitar begitu, Romo. Misalnya itu kalau ada yang ada yang dirasa kurang mampu dalam hal apapun itu juga pasti ada usaha untuk membantu orang tersebut agar bisa merasa merasa tertolong begitu, Romo. Oke. Meskipun jawabannya agak terbata-bata, Raku, Romo. Ya. Teman-teman, ini pertanyaan reflektif tentu ya. Karena kalau misalnya kita membuka Injil Markus, kita menemukan perintah Yesus kalau kita harus memberi orang-orang yang kekurangan untuk dapat makan. Dan terutama nanti terkait dengan Ajaran Sosial Gereja, baik ya, kita melihat sejauh mana tindakan-tindakan itu kita sebut sebagai tindakan karitatif yang seringkali sporadis dengan tindakan solidaritas yang sampai pada akar-akar struktural kemiskinan. Sehingga nanti gereja tidak hanya melakukan tindakan karitatif, melainkan juga tindakan solidaritas. Nah, diakui bahwa kata solidaritas barangkali di telinga kalian itu terdengar agak usang atau jarang. Tetapi kata solidaritas itu punya arti yang lebih dalam, lebih luas, daripada tindakan murah hati yang sporadis. Misalnya selama masa pandemi, sejauh yang saya tahu ya, di gereja kota baru itu ada gerakan segomubeng. Lalu di tempatnya Sosotekla, meskipun saya tadi menggedor-gedor Sosotekla, CB itu miskin atau tidak. Tapi untuk promosi panggilan sore hari ini, guys, saya ingin memuji-muji para Sosotekla CB ya, karena selain ada segomubeng, di tempatnya Sosotekla itu ada seruni mubeng yang dilakukan oleh Sosotekla dan para Sosotekla yang lain. Jadi selain ada makanan mubeng, juga ada minuman mubeng. Selama masa pandemi dan CB itu kreatif sekali ya. tindakan solidaritasnya itu bisa berubah-ubah seturut situasi ya. Setelah seruni mubeng, lalu para Sosotekla itu nanam sayur-sayur hidroponik dan masih tetap melakukan tindakan solidaritas. Kencang juga ya, dialog antara agama, pokoknya CB itu keren lah ya. Paling CB itu dibawah dikit lah sama SJ ya. enggak suster ini cuman guyon ya. Karena kita tidak saingan dalam promosi panggilan ya teman-teman ya. Kita seperjalanan promo. Betul. Itu teman-teman. Jadi nanti juga suster Maria Triasi Kalista Kristina Widowati ya. Solidaritas itu perlu semakin ditampak sehingga nanti mereka yang miskin itu tidak takut ya untuk datang kepada gereja ya. Termasuk gereja Banteng tentu saja ya. Pernah ya di tempatnya Sertekla itu ada Romo SJ ya yang meripus postingannya ini ya suster Maria Tri dan kemudian permintaan nasinya berlipat ganda ya. Saking viralnya bahwa komunitas Santikara itu menyediakan nasi bagi mahasiswa yang tidak bisa selama masa pandemi ini mendapatkan akses makanan ya. Dan permintaannya berlipat-lipat ya. Suster CB diliput oleh televisi oleh koran ya. Sebagai salah satu perwakilan gereja yang responsif ya di hadapan situasi pandemi. Dan Prof ya silahkan ada pesan dari Suster Mariyati buat teman-teman mahasiswa nih yang pengen makan enak dan murah bisa datang ke Santikara Youth Center. Oke. Bisa dapat nasi goreng dan seru nih. Oke. Kalau ramu andelas gratis ya. Siap. Kamel berapa liter seru nih ya. Undang-undang saya dong sudah lama enggak diundang makan di Santikara ya. Oke. Terima kasih Suster Mariyati atas promosi tersembunyi ya. Nah teman-teman gambaran yang tentang kemiskinan ekstrim pernah diangkat ya dari sebuah film pendek yang mungkin kalian pernah nonton tapi kita akan perlihatkan lagi. produksi dari teman-teman di Filipin. Waktu itu ada sebuah festival film di Berlin dan ada sekitar 3600-an sinias dan film ini mendapatkan perhatian paling besar daripada dari para pemirsa karena memotret tentang apa artinya menjadi seorang miskin terutama di dunia yang seringkali dalam bahasa post-faktiskus itu membuang-buang makanan. Seperti ini potretnya. ikan alat itu kalau kita ke KFC lalu kita memilih paket kombo ya teman-teman dan biasanya semakin kombo harganya semakin ekonomis dibandingkan kalau kita beli ketengen di kalangan kerja katolik dibicarakan throwing away culture budaya membuang termasuk membuang makanan dan bahkan post-faktiskus mengatakan kalau kita membuang makanan dari meja makan kita berarti kita merampok tanggung jawab sosial bahkan ketika kita merasa bahwa itu itu kan saya saya kan yang beli saya kan bayar pakai uang saya tidak merampoknya dari orang miskin jadi kita diundang untuk mengembalikan lagi kebersamaan kita sebagai warga manusia karena ternyata makanan itu tidak kita habiskan dan kemudian berakhir di tempat sampah mulai ada gerakan di Indonesia misalnya misalnya bank makanan pernah tahu bahwa ada potensi banyak makanan terbuang padahal kondisinya masih sangat bagus dan biasanya itu nanti akan di repackage lalu akan disalurkan ke panti asuan atau komunitas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ini adalah masih minggu panggilan para suster selain merekrut para suster saya juga, kita adalah orang-orang yang mengikrarkan kaul kemiskinan, kita harus berada di depan sekurang-kurangnya kita bergandingan sama Mbak Afe dan teman-teman yang lain kita menjadi orang-orang yang bisa menampilkan masyarakat kerja yang punya keperluan pada orang terima kasih atas perhatian kalian minggu depan eh ternyata libur lagi ya ya yey nanti saya akan memberikan bahan ya tidak dibaca aja seikhlasnya ya teman-teman ya saya tidak pernah memaksa biar kalian nanti panas ya ketika ada seminar yang diselenggarkan MBK ya terkait dengan mata kulit ini ajaran sosial terima kasih semuanya dan selamat suri terima kasih banyak Romo terima kasih banyak Romo selamat suri silahkan bagian-bagian dibaca dan jangan lupa presensi ya